Sebelumnya, saudara, dalam rapat paripurna hari ini, Wakil Ketua DPR, Suf Midas Koahmat, mengancam akan mewanggil paksa Menteri Perdagangan karena dua kali mangkir membahas sulitnya mendapatkan minyak goreng. Pembahasan minyak goreng perlu dituntaskan karena maraknya antrean warga untuk mendapatkan bahan pokok itu. Kita akan sapa Jurnalis Kompas TV, ada Jonah Monangan yang berada di gedung DPR. Selamat petang, Jonah. Bagaimana awalnya hingga pimpinan DPR ingin memanggil paksa Menteri Perdagangan membahas minyak goreng? Jonah. Ya, selamat petang, Ibrahim dan Saudara. Jadi memang terkait dengan isu kelangkaan minyak goreng ini akhirnya menjadi atensi dari DPR, dikarenakan kelangkaan ini bukanlah seperti satu minggu atau dua minggu, bahkan sudah mencapai dua bulan. Nah, terkait dengan ada kelangkaan, sebabnya dari DPR akhirnya memanggil Menteri Perdagangan untuk mencari tahu sebenarnya apa penyebab utama dari kelangkaan. Jadi memang dari pihak DPR sendiri sudah memanggil sebanyak dua kali. Nah, ketika panggilan dua kali ataupun hari ini ternyata mendak, mematlu fit tidak datang sama sekali. Itu sebabnya Wakil Ketua DPR RI, Sofie Dasko Ahmad, cukup marah dan mengancam bila mana panggilan ketiga dan panggilan ketiga datang, maka ada dinamakan dengan panggilan paksa. Jadi panggilan paksa ini dikarenakan memang DPR sendiri memiliki fungsi untuk bisa mengetahui apa senarai yang menjadi fenomena masyarakat. Terkait dari minyak goreng sendiri, ini memang cukup menarik mengingat sebenarnya dari pihak DPR sudah melakukan cross-check ke lapangan, mereka sudah ingin atau mempelajari bagaimana distribusi, apakah yang ada di pasar ataupun yang ada di atas. Sebenarnya ketika mereka berada di pasar atau di tingkat distribusi, mereka sebenarnya dari pihak DPR juga ingin pertanyakan, mengapa tidak ada pihak dari Kementerian Perdagangan yang langsung turun, mengingat antrian yang ada, baik mungkin di Jakarta ataupun di beberapa titik, bahkan antrian itu sangat panjang, bahkan ada satu warga yang harus meninggal dikarenakan kecapaian ketiga mantri. Jadi memang fungsi dari DPR adalah sebagai pendengar aspirasi masyarakat dan ingin mengetahui langsung dari pihak Kementerian Perdagangan apa yang menjadi masalah utama. Jadi memang fungsi utama dari panggilan adalah mengetahui langsung apa yang menjadi masalah atau mungkin kejadian-kejadian tertentu, misalkan seperti masalah distribusi ataupun mungkin ada kenaikan. Memang dari pihak Kementerian Perdagangan mereka mengatakan bahwa mulai dari harga minyak yang meningkat ataupun dari harga sawit sampai dengan pada distribusi. Namun dari pihak DPR sendiri ingin mendengar secara langsung dan jelas sebenarnya apa yang menjadi permasalah. Mengingat kenaikan itu saja akan menjadi dampak apalagi kita tahu bahwa kita akan masukin bulan puasa, jadi manjang sampai nanti dengan kenaikannya harga minyak goreng nanti akan menjadi bebas sendiri bagi masyarakat. Terkait dengan adanya pemanggilan paksa ini, kami masih akan banyakan kepada pihak DPR, sebenarnya apakah pemanggilan paksa ini, apakah DPR akan datang ke kediaman Kementerian ataupun nanti ada panggilan lain, dimana itu saja fungsi dari pemanggilan paksa ini untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang menjadi masalah dari adanya kenaikan dari minyak goreng. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Ketua DPR, Sofid Dasko Ahmad, terkait dengan adanya panggilan paksa. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan keundangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Ya, Bapak Menteri, DPR sendiri cukup keras dalam hal ini ketika ada inisiatif panggilan paksa, dikarenakan ketika melihat langsung ke masyarakat, adanya beban di masyarakat, apalagi kalau kita lihat banyak sekali video yang viral mengenai ada antri minyak goreng, itu saja pemanggilan kepada Kementerian Perdagangan ini sangat tepat untuk mengetahui apa yang menjadi masalah. Apakah distribusi ataupun masalah baik di hulu atau hilir, itu saja ini harus dijelaskan agar masyarakat mencukup mengerti apa yang menjadi permasalahan khususnya terkait dengan adanya kelangkaan minyak gorengnya sendiri. Ibrahim. Jonah, Mendak hari ini dijadwalkan raker di DPR apakah sudah datang? Mendak, kalau tidak datang, apa sanksinya, Jonah? Ya, Bapak Menteri, sekali. Jadi, seharusnya pukul 4 atau yang saat ini selain berlangsung, ada rapat gabungannya digelar di mana ada komisi 4, komisi 6, dan komisi 7 di mana rapatnya membahas masalah pertanian dan likuona. Ada 4 Menteri yang diundang, salah satunya adalah Menteri Perdagangan. Dan ini cukup menarik mengingat ketika tadi pagi Menteri Perdagangan tidak datang, apakah Menteri Perdagangan akan datang hari atau tidak, ini akan menjadi atensi dari kami, itu saja ketika tidak datang, otomatis akan menggagalkan pemanggilan ketiga. Jadi memang cukup menarik, meskipun pemanggilan atau mungkin kedatangan Menteri Perdagangan membahas isu pertanian, itu saja nanti PADPR akan menanyakan hal lain, seperti pelangkaan minyak goreng, ataupun dari pelangkaan harga lain. Ini cukup menarik, mengingat kalaupun tidak datang sore ini, itu saja nanti akan masuk hitungan ketiga tidak datang, dan kita akan menunggu bagaimana langkah DPR, apakah nanti akan melakukan pemanggilan paksa, ataupun nanti mungkin dari pihak Mendek akan datang dan akan melakukan karifikasi, terkait dengan banyak hal. Salahannya adalah terkansuk adanya kelangkaan minyak goreng. Dijadwalkan pukul 16, tapi belum ada informasi soal kedatangannya di DPR. Terima kasih, Jonah Hamonangan, untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RISN, Jakarta.